BANJIR BANDANG Jembatan yang amruk ini merupakan satu-satunya akses warga untuk menyeberang. Oleh karena itu, warga bergotong royong membuat jembatan penyeberangan sementara yang dibuat dari batang pohon kelapa. Meskipun hanya menggunakan satu batang pohon kelapa dan tali yang dikaitkan di pohon sebagai pegangan, warga setempat tidak takut menyeberangi sungai, yang mana air di bawahnya masih mengalir cukup deras. Selain warga menyeberang menggunakan jembatan buatan, ada juga warga yang sangat berani menyeberangi sungai dengan berenang. Pak, tiga rusak. Pak, untuk menyeberang ke sana menggunakan apa, Pak? Cuman, ada berenang tadi. Oh, berenang tadi. Ada berapa rumah di situ, Pak? Semuanya. Rumah yang rusak dan lanjut ada tujuh, tiga yang lanjut, empat yang rusak. Oh, iya. Jadi semua tujuh, Pak? Ada mobil juga, Pak? Mobil ada terjembatan satu di sana, mobil tijang. Ada terjembatan apa, nih? Iya, satu. Kalau jembatan yang rusak, ini saja, Pak? Ini saja. Kemudian, menemukan informasi yang ada yang punya rumah, ada warga uang itu, di kantong-kantong itu ada kurang lebih, jumlah pulih, tiga, atau salah. Iya, di kantong-kantong. Kemarin, habis pulang dari siwa, ambil uang dibangun. Ada di situ sementara dibangun rumah juga, beruntung. Tinggal mau dicur di atasnya, beruntung tadi malam. Hanyut, Pak? Jadi, itu yang punya rumah batu yang sementara dibikin, itu lebih 50-50, yang ada di kantong-kantong itu, yang kemarin diambil dari siwa, hanyut, gilang-gilang. Iya, itu dipakai tambah bangunan. Desa Dengeng-Dengeng terkena bencana banjir bandang, tepatnya Dusun 1, Desa Dengeng-Dengeng, ada 12 rumah warga yang rusak. Hanyut satu rumah, rusak berat, tiga rumah, dan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Saat ini, warga sangat membutuhkan bantuan seperti air bersih, makanan atas sembako, dan bantuan untuk membangun rumah kembali. Kayu yang dibawa arus terus menumput di bawah jembatan. Karena air yang mengalir begitu deras, sehingga mampu mendorong dan merobohkan jembatan dan menghanyutkan tiga rumah dan merusak empat rumah. Sekitar jam 6 lewat, jembatan yang menghubungkan Desa Dengeng-Dengeng dan Desa Belawai yang berada di bagian atas pun roboh. Sehingga menyebabkan banyak warga terjebak di Desa Belawai dan pelajar yang berada di Desa Belawai tidak bisa bersekolah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!